Komisi 5 DPR RI mendorong moda transportasi udara untuk lebih memprioritaskan keselamatan penumpang untuk menjaga kepercayaan publik dan penerbangan internasional kepada Indonesia. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menyampaikan Komisi 5 akan memanggil pemerintah, BMKG, Basarnas, dan pihak maskapai penerbangan untuk mencari informasi penyebab jatuhnya pesawat Line Air JT610. Ia juga meminta pemerintah memanggil pihak produsen pesawat untuk dimintai keterangan terkait dengan produk yang dihasilkan mengingat kondisi pesawat masih tergolong baru. Di masa yang akan datang, Sigit meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih produsen pesawat. Sigit berharap keamanan dan keselamatan dapat lebih diprioritaskan dalam bisnis penerbangan. Angkutan boleh murah karena efisien, ada beberapa poin atau item yang bisa dia minimalisir misalnya, tapi untuk urusan keamanan dan keselamatan tetap prioritas harus seperti maskapai yang full service gitu. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengkritisi belum terpakainya anggaran pengawasan penerbangan udara cukup tinggi yang diberikan kepada Dirjen Perhubungan. Bakri meminta penerbangan Indonesia untuk lebih mengedepankan keselamatan penumpang, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dunia penerbangan internasional terhadap Indonesia. Karena kejadian ini bukan kejadian yang pertama, airline-nya sama. Oleh sebab itu ini menjadi peringatan keras bagi penerbangan yang ada di Indonesia, bahwa jangan bermain-main dengan tingkat keselamatan. Kita ketahui bahwa tidak ada tawar-menawar tentang ini.